Halo geng, apa kabar kalian semua? Semoga senantiasa sehat selalu ya. Kali ini yuk kita bahas film action asal Korea Selatan. Menceritakan tentang misi pasukan khusus membongkar sidikat mata-mata terbesar di dunia yang sangat korup. Seru deh pokoknya. Daripada kelamaan, yuk kita let's go ke ceritanya. Awal kisah ini diperlihatkan seorang pria berkacamata tengah menyerahkan sebuah hard disk kepada dua orang misterius dengan terburu-buru. Di tengah aktivitas mencurigakannya itu, datang sebuah mobil dengan kecepatan tinggi menabrak mobil mereka hingga terguling. Lantas si pria kacamata langsung lari terbirit-birit melihat sosok sangar turun dari mobil untuk merebut hard disk mereka. Usai hard disk didapat, pria sangar bernama Yaksa ini melempar granat ke mobil mereka dan boom! Selesai sudah. Aksi gilanya tak cukup sampai di situ geng. Yaksa lanjut mengejar si kacamata dengan mobilnya. Di akhir pengejarannya ini, si kacamata tertangkap. Dan terungkaplah fakta baru bahwa si kacamata ini adalah seorang agen rahasia yang membelot dengan menjual informasi kepada pihak musuh. Akibat aksi pengkhianatan si kacamata itu, tiga anak buah Yaksa katanya tewas dalam bertugas geng. Di sini Yaksa coba menggali informasi mengenai siapa dalang dibalik pengkhianatan si kacamata. Tapi ya, si kacamata tetap bungkam dan terpaksalah Yaksa membunuh si kacamata karena dianggap sudah tak berguna lagi. Tak lama, polisi pun datang ke TKP untuk menangkap Yaksa. Namun lagi-lagi, dengan tenang dia melawan dan berhasil kabur menuju keramaian kota. Dan inilah Yaksa Rootless Operation. Subuh itu di kota Seoul, Korea Selatan, tepatnya di kantor perusahaan bernama Sang In Group. Tengah terjadi OTT alias operasi tangkap tangan terhadap petinggi perusahaan bernama Lee. Yang diduga telah melakukan suap dan korupsi. OTT dari KPK ini dipimpin oleh seorang jaksa bernama Han. Dalam penyidikan ini, Bos Lee merasa kesal dan terang-terangan menantang Han untuk membuktikan jika memang dia bersalah. Setelah tantangan terucap, datang staf KPK lain memanggil Han ke ruang lain, geng. Di sana para staf justru menyatakan bahwa OTT yang dilakukan Han ini ilegal karena kurangnya koordinasi dengan polisi. Di situlah pihak KPK merasa bahwa ini adalah perangkap yang dilakukan oleh Bos Lee untuk melemahkan mereka. Akibat dari kejadian ini, KPK yang diwakili Han merasa malu tentunya. Mereka terpaksa membebaskan Bos Lee dari dugaan suap dan korupsi di depan media nasional. Usai menanggung malu karena kesalahan prosedur ini, siangnya Han mampir sebentar tuh ke kedai milik ibu dan adiknya. Ibunya Han sempat mengira kalau anaknya dipecat akibat kejadian memalukan barusan. Eh, ternyata tidak. Han justru mengabarkan kalau dia hanya dipindah tugaskan ke kantor NIS, alias Badan Intelijen Korea Selatan untuk sementara waktu. Esoknya, mulailah Han bekerja di kantor pusat NIS untuk membantu staf hukum bernama Park. Setelah berkenalan dengan rekan-rekan lain di institusi itu, Han kaget dong karena tugasnya di NIS benar-benar sangat ringan. Dia hanya disuruh bersenang-senang, mau ngopi kek, tidur kek, sepeda, anlah bahkan saking gabutnya, Park ngajakin dia nyusun mainan parsel satu meja full. Hingga suatu hari, direktur NIS bernama Yu mengunjungi ruang kerja mereka. Niat si direktur Yu mau ngasih tugas ke Park untuk mengawasi pergerakan agen NIS di Cina. Tapi justru Park menolaknya, geng. Soalnya istri dan mertuanya lagi sakit katanya. Dan disini Han yang nguping pembicaraan keduanya tiba-tiba saja mengajukan diri untuk bertugas menggantikan Park. Disitulah Park menjadi senang dan dia memberitahu pada direktur Yu pencapaian Han selama ini. Seperti keberaniannya melawan sang in-group hingga ahli dalam bahasa Mandarin. Meski katanya Han suka rela mengajukan diri, tapi dia tidak cuma-cuma begitu saja, geng. Dia menuntut syarat jika dirinya berhasil dalam tugas ini, Han pingin jabatan di KPK sebagai penyidik dikembalikan padanya. Direktur Yu pun menyetujui kesepakatan ini. Segera mereka atur jadwal untuk menugaskan Han ke kota Shenyang, Cina. Namun sebelum berangkat, Han debriefing dulu nih. Inti tugasnya nanti yaitu mengawasi pergerakan pasukan khusus bentukan NIS berjuluk Tim Hitam. Di sana Han disuruh untuk melaporkan segala gerak-gerik anggota Tim Hitam pada direktur Yu untuk mengantisipasi agar tidak terjadi pengkhianatan terhadap negara. Singkat kisah, berangkatlah Han ke Shenyang, Cina. Setibanya di bandara Shenyang, dia dijemput oleh agen bernama Hong untuk diantar ke kantor cabang NIS. Dalam perjalanan menuju kantor NIS, Hong menceritakan tentang profil kota Shenyang yang merupakan kota industri. Di beberapa sudut kota terlihat pabrik baja dan kimia dengan jam operasi sepanjang waktu. Mendengar cerita singkat dari Hong tersebut, justru Han tertarik untuk bertanya tentang rumor bahwa kota Shenyang ini katanya penuh dengan mata-mata antarnegara. Karena letaknya yang berbatasan dengan Korea Utara. Dan di sini Hong yang ditanya serius, sepertinya enggan menjawab dan coba menutup-nutupinya dengan mengalihkan pembicaraan. Setibanya di kantor cabang, Hong memperkenalkan Han pada agen lain bernama Jong Dai dan He Won. Tak lama ponsel para agen ini pun berbunyi tanda misi baru untuk mereka. Segeralah Jong Dai, He Won, dan Jaegu yang tergabung dalam tim hitam bergegas ke mobilnya. Saking penasarannya nih dengan misi mereka, Han Sembrono tuh ikut numpang ke dalam mobil. Dia ngotot ingin ikut katanya dan terpaksalah Han diikutkan dalam misi ini. Sesampainya di halaman sebuah gedung tua, ikut hadir ketua tim hitam yaitu Yaksa. Niat hati si Han sih mau kenalan biar akrab. Eh, justru Han malah dipaksa mengenakan rompi anti peluru karena ini situasi berbahaya. Selang sebentar, datanglah seorang informan bernama Wong yang ditugaskan mengantar mereka ke dalam gedung itu, geng. Ketika mereka sampai di dalam gedung, tim hitam pun kaget. Ternyata ini jebakan. Di sana mereka sudah disambut oleh agen rahasia Korea Utara yang memaksa tim hitam untuk menyerahkan nomor 39. Dan terjadilah baku tembak sengit. Meski berhasil memenangkan perang ini, mereka pun merasa dijebak. Singkatnya, Wong pun diintrogasi oleh Yaksa. Kenapa dia berani mengumpankan tim hitam pada musuh. Dan Wong pun mengatakan jujur jika dia terpaksa melakukan itu karena keluarganya diancam akan dibunuh oleh agen Korea Utara tadi. Yaksa pun memaksa Wong untuk terus terang lagi mengenai siapa dalang utama yang menyuruhnya untuk menjebak tim hitam. Dan untuk hal ini, justru Wong tidak mau menjawabnya. Alhasil Yaksa menunjukkan ketegasannya. Dia tanpa ragu menghabisi Wong. Selain itu, Han yang dari tadi terlalu ikut campur urusan tim hitam, terpaksa dibius oleh Jong Dai agar diam. Setelah sadar dari pingsannya, tau-tau Han sudah berada di rumah bordil bersama PSK dan beberapa narkoba yang berserakan, geng. Tak lama polisi pun datang melakukan sidak. Tentunya Han menjadi panik dong, dia takut dituduh sebagai pengguna narkoba. Alhasil Han nekat kabur dari gedung itu. Di tengah pelarian Han dari kejaran polisi, terlihat Yaksa nongkrong santai dan memanggil Han. Ternyata kekacauan barusan adalah cara Yaksa mengetes Han untuk menilai seberapa tangkas dia dalam bertahan hidup. Dan ujian survival pun beres, tim hitam segera balik ke markas mereka. Di markas mereka, Han pun diajak ngobrol sama Yaksa. Si Yaksa sebenarnya sudah tahu tujuan NIS mengutus Han adalah untuk memata-matai pergerakan tim hitam. Akhirnya dengan terpaksa, Yaksa memberikan sebuah penjelasan singkat melalui rekaman CCTV. Dalam rekaman tersebut terlihat baku tembak antara agen rahasia Korea Utara yang tadi siang menyerang mereka dengan kelompok lain yang belum diketahui identitasnya, geng. Kalau diamati sih, kedua kelompok ini sedang berebut untuk menculik pria bernama Moon yang menjabat sebagai politisi di Korea Utara. Nomor 39 yang dicari oleh para agen Korea Utara tadi siang yaitu ya sosok Moon ini. Selain menjadi politisi, fakta lain mengungkap bahwa Moon menjabat juga sebagai Menteri Keuangan Presiden Kim Jong-un yang tentunya punya akses atas rekening negara. Dugaan sementara tentunya Moon diincar karena hal itu, geng. Dan Yaksa pun mengaku, satu bulan lalu tim hitam ikut terseret dalam masalah ini akibat melindungi Moon yang meminta perlindungan ke Korea Selatan. Tapi sayangnya setelah dilindungi oleh tim hitam bukanya terima kasih, Moon malah kabur pergi dan menghilang hingga kini. Penjelasan singkat ini pun selesai, tak berselang tim hitam mendapat informasi baru bahwa informan Wong ternyata sengaja menjebak mereka tadi siang atas perintah dari agen rahasia Jepang. Kabarnya juga saat ini pihak Jepang sedang menyandra seorang gadis misterius yang ada hubungannya dengan Moon di gedung Daichi Elektronik. Usai mendapat berita baru ini, bergegaslah Yaksa mengajak Han untuk menemui kenalannya bernama Ryun, seorang informan dari Korea Utara. Singkatnya, Yaksa pun meminta tolong pada Ryun untuk melacakkan keberadaan Moon sembari memberikan hard disk yang kemarin dia rampas dari si kacamata sebagai bayarannya. Sementara Yaksa sedang sibuk dengan urusannya, kali ini tim hitam bergerak cepat ke gedung Daichi Elektronik menyamar sebagai tukang servis geng. Tujuan mereka yaitu membawa kabur gadis misterius yang disandra oleh pihak Jepang. Sedangkan di sisi lain gedung itu, agen dari Korea Utara juga ikut bergerak menyelinap di sana. Para agen ini berniat mencari Moon yang mereka kira sedang ditawan oleh Jepang. Dan di sini terlihat, sosok pemimpin agen rahasia dari Jepang bernama Ozawa dengan santainya menyambut mereka. Dia pun memerintahkan anak buahnya untuk membantai para penyusup dari Korea Utara tersebut. Urusan bantai-membantai pun selesai, Ozawa lanjut menjamu koleganya di restoran gedung Daichi Elektronik. Dan tak lama datanglah Yaksa bersamaan menemuinya. Dalam pertemuan ini terungkaplah fakta baru bahwa Ozawa merupakan musuh Yaksa di dunia sepionase geng. Bahkan Yaksa mengaku hampir terbunuh oleh Ozawa di masa lalu. Tujuan sebenarnya Yaksa menemui Ozawa hanya untuk menyatakan perang. Karena jebakan siang tadi pada tim hitam adalah ulah si Ozawa ini. Dan ketika aura permusuhan di antara keduanya sedang memuncak, tiba-tiba Ozawa mendapat kabar bahwa Sandra mereka telah diculik pihak lain. Bergasilah dia untuk mengeceknya. Dan benar saja banyak anak buahnya telah tewas di bantai. Yaksa dan Han balik lagi ke markasnya. Di sana tim hitam juga sudah berhasil membawa gadis misterius yang disandra oleh Jepang. Segeralah Yaksa mengintrogasinya. Awalnya dia nanya baik-baik. Tapi si gadis ini tidak mau menjawab alasannya kenapa dia ditawan oleh Ozawa. Maka terpaksalah Yaksa menggunakan kekerasan. Dan hal ini membuat Han kembali ikut sampur lagi urusan tim hitam. Setelah tidak berhasil mendapatkan informasi berarti dari gadis misterius tersebut, lantas Yaksa pergi lagi nih menemui Ryun si informan Korea Utara yang ternyata juga kekasihnya. Di sana Ryun memberi info baru bahwa gadis misterius yang berhasil tim hitam tawan itu adalah Yuyun. Anak dari Moon. Orang yang mereka cari selama ini. Kembali di markas. Saat ini tim hitam terus berusaha menggali informasi dari Yuyun. Ketika mereka berniat menyiksanya untuk mendapatkan informasi rahasia, Han datang dan menghajar mereka. Eh dikira cupu, ternyata master judo si Han ini. Singkat kisah Han pun berhasil membebaskan Yuyun dan keduanya kabur dari markas. Di tengah jalan bukanya berterima kasih justru Yuyun tega menodongkan pistol pada Han dan menyuruhnya untuk turun dari mobil. Yuyun lantas pergi begitu saja geng. Han yang ditinggal begitu saja di tengah jalan coba cari telpon terdekat di kota. Han berniat menelpon direktur Yuyun untuk memberitahu pergerakan tim hitam dan menjelaskan masalah yang ada di China saat ini. Tapi dia tidak sadar, sudah datang gangster setempat yang berniat merampas harta bendanya. Untunglah Yaksa datang dan gangster ini langsung ketakutan dengan kehadirannya. Setelah gangster tadi pergi, Yaksa pun menghajar Han. Sebab karena dialah Yuyun berhasil kabur. Usah diajar, kesalahan Han barusan masih bisa dimaafkan katanya. Dia kembali diajak ke mobil untuk melacak Yuyun. Beruntungnya tim hitam sebab mereka sudah mengantisipasi kekacauan ini dengan memasang GPS di tubuh Yuyun. Maka terlacaklah Yuyun saat ini berada di sebuah pemukiman kumuh geng. Sampainya mereka di pemukiman itu, tim hitam tidak menemukan jejak Yuyun. Melainkan mereka malah menemukan Moon yang sedang sekarat tertembak di perutnya. Belum sempat menolong Moon, tak disangka polisi pun datang menggerbek lokasi. Ini sangat mencurigakan geng. Bagaimana bisa ya? Segera Jongdai coba menghubungi timnya, tapi komunikasi mereka sudah disabotase oleh seseorang. Merasa ini adalah jebakan, Jongdai lantas menyuruh Han untuk memberitahu tim hitam tentang kedatangan polisi. Selang kedatangan Han membawa kabar buruk ini, Moon pun berwasiat pada Yaksa agar jangan pernah membiarkan Yuyun tertangkap oleh Jepang. Karena semua petunjuk ada padanya. Singkat kisah, setelah tim hitam berhasil kabur dari kejaran polisi, kabar buruk lain datang dari Hong. Dia memberitahu bahwa kantor mereka digelidah polisi. Disitulah Yaksa berinisiatif dan memerintahkan anak buahnya untuk meledakan markas mereka agar jejak tim hitam tidak terendus ke polisian Cina. Boom! Hilang sudah barang bukti sepionase mereka, geng. Tak lama setelah hancurnya markas mereka, Ozawa menelpon Yaksa. Dia mengakui kedatangan polisi yang tak terduga dari mana asalnya itu adalah ulahnya. Inilah akibatnya berani mengibarkan bendera perang pada Ozawa. Cerita pun beralih di Seoul, Korea Selatan. Kabar kekacauan di Cina telah sampai di pihak NIS Pusat. Direktur Yum pun bersiap menuju Cina untuk menjemput para AG-nya ini. Dan esoknya di pabrik temannya Yaksa, tim hitam terlihat bersembunyi untuk sementara waktu di sana. Mereka bersiap menyusun siasat baru untuk melawan balik. Sementara tim hitam sedang istirahat, pihak Ozawa ternyata sudah berhasil menangkap Yuyun lagi, geng. Terlihat meski disiksa, Yuyun tetap diam mengenai apa yang dia sembunyikan. Cerita balik lagi ke tim hitam. Hong pun datang membawa berita baru bahwa saat ini Yuyun telah tertangkap lagi oleh Ozawa. Dan ia sedang disekap di kedutaan Jepang. Disinilah Yaksa sebagai ketua tim akhirnya memutuskan bahwa mereka harus menyerang. Selang sebentar, Hong juga menerima kabar kedatangan Direktur Yum di Shenyang, Cina. Disinilah Yaksa bagi-bagi tugas nih. Tim hitam akan menyerang kedutaan Jepang sementara Hong ditugaskan untuk mengulur waktu si Direktur agar tidak ikut campur misi mereka. Singkatnya, bermodal, drone, dan sedikit pengalian di depan gerbang, tim hitam menjatuhkan ratusan tikus di atap gedung kedutaan Jepang. Para staff kedutaan jadi panik dan mereka segera menelpon jasa pembasmihama. Dengan cepat, tim hitam menyamar sebagai pembasmihama dan masuk untuk mengalihkan keadaan. Ketika anggota lain mengalihkan fokus staff kedutaan, Yaksa berhasil menyusup melalui jalur bawah tanah peninggalan Perang Dunia II untuk menyelamatkan Yuyun. Setelah kejadian melalahkan ini, akhirnya tim hitam mendapatkan kepercayaan dari Yuyun untuk mendengarkan kisah yang selama ini ditutup-tutupi oleh Jepang. Kata Yuyun, Moon ayahnya merupakan agen ganda milik Jepang. Ketika bertugas, sang ayah tak sengaja mengetahui kebusukan Jepang yang berniat mengadu domba dua negara Korea agar terjadi perang semenanjung. Bahkan sang ayah juga berhasil mendapatkan daftar mata-mata bentukannya Ozawa yang didanai dengan uang hasil korupsi. Dan sebelum kita lanjut Yuyun cerita, Han kepikiran membawa Yuyun ke tempat yang aman untuk sembunyi sementara, geng. Sampai di Lost Man yang dianggap aman, cerita dilanjutkan. Yuyun mengaku telah menyimpan data titipan ayahnya itu di Chile dengan pengamanan ketat yang dia buat sendiri sebagai ahli IT. Dan katanya hanya Yuyun yang bisa mengaksesnya. Usai mendengar cerita panjang dari Yuyun ini, Han kepikiran keluar untuk menelpon Yaksa sebentar. Akibat kelengahannya itu, akhirnya posisinya pun terlacak oleh anak buah Ozawa. Singkatnya, Han pun menceritakan semua yang dia dengar dari Yuyun pada Yaksa. Di situlah Han mencurigai bahwa selama ini posisi mereka mudah dilacak bukan karena Ozawa yang mahir dalam sepionase. Melainkan ada pengkhianat yang selama ini bersembunyi di dalam NIS dan bekerja sama dengan pihak Jepang. Dia menduga bahwa si pengkhianat itu adalah direktur Yuyun dan Hong. Benar saja, Yaksa yang lengah mendapat serangan dari Hong. Ternyata Hong merupakan salah satu bagian dari pengkhianat di tim mereka, geng. Ketika Yaksa dan Hong sedang duel sengit, tak terduga Han dan Yuyun berhasil ditangkap oleh Ozawa lagi. Singkat cerita, Yaksa yang terluka akibat duel barusan menemui Ryun kekasihnya untuk mendapat perawatan. Selesai dirawat, dia bersama tim hitam melantas menuju pemakaman setempat untuk membongkar sebuah makam tua yang berisikan senjata. Yang selama ini mereka sembunyikan untuk keadaan darurat. Di sisi lain terbongkarlah prasangkahan tadi. Ternyata benar, direktur Yuyun bersekongkol dengan Ozawa selama ini dan telah menerima aliran dana hasil korupsi. Alhasil tim hitam yang sudah tahu akan hal itu menargetkan si direktur untuk diserang, geng. Mobil direktur Yuyun pun terguling dan si direktur akhirnya mengakui pengkhianatannya itu di depan Yaksa dan tim hitam. Dia pun pasrah dan bersedia memberitahu keberadaan Ozawa saat ini tengah berada di sebuah pabrik kimia. Setelah berhasil mendapatkan informasi penting ini, Yaksa yang tidak tahu jika Han telah tertangkap oleh Ozawa mendapat telepon dari Han untuk ketemuan di taman kota. Bertemulah keduanya di sana. Yaksa pun tak menyangka jika dirinya masuk perangkap musuh. Disitulah Han dengan berat hati disuruh untuk menghabisi Yaksa karena dia diancam jika tidak nurut maka nyawa ibu dan adiknya akan dihabisi. Usai menghabisi Yaksa, Han dan Yuyun pun dijemput untuk dibawa balik ke pabrik kimia. Di pabrik Ozawa memaksa Yuyun untuk mertas data yang disembunyikannya itu, geng. Dan ketika musuh lengah, disinilah tim hitam menyusup ke pabrik itu untuk menggagalkan upaya Ozawa menghapus data-data penting tadi. Ikut juga meramaikan Yaksa yang dikira tewas ternyata masih hidup. Dia berhasil selamat karena sudah mengantisipasi hal semacam itu dengan mengenakan rompi anti peluru. Singkat kisah, Yaksa menyuruh Han dan Yuyun untuk pergi duluan sedangkan dia masih ada urusan dendam dengan Ozawa. Melihat Han kabur, anak buah Ozawa pun merespon dan menyerangnya. Untung datang tim hitam membantu. Ketika tim hitam berniat menjemput Yaksa di ruang kedali pabrik, eh si pabrik semakin terbakar akibat baku tembak tadi. Api pun berkobar di mana-mana. Merasa tak ada harapan lagi untuk membantu Yaksa, disinilah Han nekat menerobos kobaran api itu. Dilihat di ruang kedali, meski Ozawa berusaha keras menghapus data daftar agen ganda miliknya, tapi justru tindakannya itu adalah sebuah kesalahan. Sebab Yuyun sudah memprogram data ini untuk disebarkan ke semua negara di dunia. Singkat kisah data tersebar dan Ozawa berhasil dibunuh oleh Yaksa, geng. Tidak juga Direktur Yum sudah tertangkap karena pengkhianatannya terhadap negara. Di sini juga terungkap fakta baru bahwa salah satu pihak yang mendanai aksi korupsi Ozawa itu ternyata adalah Bos Lee, pemilik Sang In Group. Alhasil, Han yang sudah dinas lagi di KPK berhasil meringkus Bos Lee untuk diadili. Atas prestasinya itu, Han pun ditelepon kembali oleh Yaksa. Dia menawari Han untuk membantunya lagi dalam misi baru tim hitam di London untuk menumpas kejahatan. Tak lupa, Jong Dai, He Won, dan Taegu juga kembali dihubungi Yaksa untuk merapatkan barisan. Dan cerita pun selesai, geng. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!